Soalan rangkap jabatan Rektor UI di salah satu BUMN saat ini masih menjadi sorotan publik meski pemerintah telah merevisi statuta UI soal masalah ini. Dalam aturan yang baru, Rektor UI diperbolehkan rangkap jabatan di BUMN, BUMD, dan swasta sepanjang tidak menjabat posisi direksi atau eksekutor. Hari ini, Rektor UI Ari Kuncoro telah menyatakan mundur dari jabatan komisaris BRI. Hal ini sekaligus menjadi ending dari polemik rangkap jabatan Rektor UI yang kini menjadi sorotan. Dan pemirsa guna memperbincangkan persoalan ini, kita telah bersama dengan M. Nasir, Manistek Dikti periode 2014-2019. Terima kasih Pak Nasir telah bergabung bersama kami dalam prime time. Pak Anda sendiri menanggapi terkait dengan polemik rangkap jabatan ini yang kita sempat dengar terkait dengan Rektor UI, yaitu Ari Kuncoro. Pendapat Anda seperti apa, Pak Nasir? Ya, terima kasih Mbak Elisa. Saya ingin menyampaikan kepada publik, sebenarnya hal ini hal biasa. Tidak ada sesuatu yang berlebihan. Jadi, Pak ini bukan perangkap jabatan. Yang dinamakan perangkap jabatan itu apabila dia secara D2D, secara hari per hari, dia melaksanakan tugas strukturalnya sebagai Rektor dan jabatan lainnya. Manakala jabatan lainnya bukan sebagai eksekutor, maka itu bukan sebagai rangkap jabatan, sebagai pengawas, sebagai ini bukan termasuk jabatan itu. Yang dimaksud jabatan ini sehingga menyitap pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai Rektor itu. Manakala dia menyitap waktu, itu yang dianggap nanti perangkap jabatan. Contoh, dia sebagai BUD, anggota dari jajaran direksi, lah itu pasti direksi adalah sebagai eksekutor, itu tidak boleh. Maka yang dimaknai jabatan ini harus kita perjelas. Dan ini perjadian pada masalah saya sebagai menteri. Kalau itu sebagai komisari, saya rasa tidak ada masalah. Dan itu tidak ada beberapa yang terjadi. Tidak hanya di BUMD, di BUMD juga. Nah, ini kita lihatkan. Tadi Anda katakan bagi kalau tidak selama mereka tidak menyita waktu. Dalam tanggapan Anda, kami baca terkait dengan tanggapan Anda, selama tidak menyita waktu bekerjanya, dan bukan eksekutor. Ini berarti sebenarnya rangkap jabatan ini tidak masalah seperti itu, Pak Nasir? Iya, betul. Tidak ada masalah sebenarnya. Tentang keunduran diri Rektor UI sebagai wakil komisaris utama di Bank BRI, itu adalah pilihan beliau lah. Tetapi sebenarnya tidak ada masalah. Bagaimana dengan perubahan, akhirnya adanya perubahan satuta dari Universitas Indonesia yang tadinya komisaris kemudian diubah menjadi presidir, atau sebagai jabatan-jabatan yang mungkin menurut Anda, apa saja yang memang dibolehkan untuk kalau memang rangkap jabatan ini tidak masalah? Ya, ini yang perlu kami jelaskan, Mbak Elisa. Jadi masalah pasal yang menjelaskan larangan Rektor atau wakil Rektor untuk menjabat di tempat lain. Di antaranya tidak boleh menjabat pada badan hukum pendidikan lainnya. Katakan menjadi Rektor di universitas lain, itu tidak boleh. Atau tidak boleh menjadi lembaga pemerintah, mungkin jadi dirjen atau dari sekjen. Itu juga tidak boleh. Atau dari badan usaha, baik itu pemerintah pusat atau BUMN maupun di BUMD sebagai jajaran direksi, itu yang tidak boleh. Nah, pada saat itu, sepanjang itu tidak menjabat sebagai itu diperkenankan zaman dulu. Karena tidak ada masalah, tidak ada konflik kepentingan atau apapun lah, tidak ada. Karena kan yang ditakutkan ketika rangkap jabatan. Dan tidak mengganggu juga sebagai Rektor. Baik, Pak Nasir, karena mungkin yang ditakutkan ketika memang rangkap jabatan ini adalah terkait dengan independensi, seperti itu. Nah, ini bagaimana dengan independensi seorang Rektor jika memang akhirnya mendapat atau memiliki rangkap jabatan? Yang namanya independensi itu ada dua, Mbak, kalau dalam pengertian saya itu. Ada independensi, ada independensi, ada independensi, ada independensi, ada independensi. Mungkin dalam infeknya ini sudah independen. Kenyataan memang independen dia. Kalau appear, mungkin masalah sikap. Sikapnya, itu dia dalam bersikap bagaimana dia? Kalau memang independen, ya dia kata independen. Itu dalam pengertian independen. Oleh karena itu, yang namanya bagian dari pemerintah, bekerja di instansi pemerintah yang lain dalam hal ini. Ini hal yang wajar, bagi saya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah perangkapan jabatan, dia adalah sebagai direktur atau pejabat struktural di tempat-tempat lain. Contoh lagi, seperti seorang kejaksa, itu juga dia rangkap jabatan sebagai pejabat fungsional. Pejabat kan ada dua, ada pejabat fungsional, ada pejabat struktural. Di mana pejabat fungsional itu adalah seperti sebagai dosen di perbuan tinggi. Kemudian dia merangkap sebagai rektor, maka ada tugas tambahan namanya. Kalau di kejaksaan, dia sebagai seorang jaksa, gantus menjabat sebagai kepala kejaksaan. Itu dia tidak dibolehkan dalam hak ini. Nah, yang tidak boleh adalah dia merangkap jabatan di tempat lain, di mana tempat lain tersebut yang bersifat eksetorial. Kalau nggak bersifat eksetorial, seperti pengawasan dan seterusnya, dan pekerjaannya dilakukan bisa dalam mungkin satu minggu sekali atau dua kali dalam satu minggu ini tidak menyita waktu yang cukup panjang dan tidak menyita waktu yang jelas. Ini yang dihargokan. Dan tidak seputar. Oke, karena kalau kita berbicara independensi kemudian muncul di masyarakat adalah terkait dengan jabatan komisaris yang memang dikatakan identik dengan jabatan balas jats, atau jabatan politis di sini, atau jabatan politis lah di sini bilang. Anda sepakat dengan hal itu, Pak Rasir? Saya rasa nggak juga ya. Kalau dari aspek politik, di mana politiknya? Rektor adalah PNS. Tidak ada hubungan dengan politik. Rektor itu adalah yang di Pergantungi Negeri, itu adalah PNS. PNS. Yang Direktur UI juga PNS. Direktur Pergantungi Negeri lain juga PNS. Sehingga, kalau itu tidak ada boleh. Kalau dia berbicara politik, harus mengundurkan salah satu. Dia masuk politik, berarti PNS-nya berhenti. Sudah otomatis itu. Oke, oke. Tapi, kalau Anda sendiri menanggapi langkah Prof. Ari Kuncoro ini mundur dari jabatannya saat ini? Kenapa, Pak? Kalau saya menyikapinya adalah itu adalah pilihan. Pilihan yang dipilih oleh Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro. Sebenarnya kalau tidak mundur, tidak ada masalah gitu loh. Kalau dia mundur, itu pilihan dia. Ada info, Pak Rasir, apa-apa yang membuat Prof memilih untuk mundur? Saya nggak memilih mundur. Saya nggak memilih memundur. Mundur boleh, tidak boleh. Mundur itu, dan tidak itu adalah pilihan dia. Nah, mungkin, mohon maaf, secara politik ada tekanan publik. Nah, inilah yang mungkin. Mungkin dia merasa tidak enak, tidak rasa ini, kurang nyaman, blablabla. Tetapi secara legal, nggak ada masalah. Yang namanya perangkat jabatan di sini adalah sebagai eksekutorial. Sebagai seorang eksekutor. Dalam anggaran, dia melaksanakan eksekusi anggaran. Komisaris tugasnya adalah mengawasi, melakukan perencanaan, dan monitoring apa yang dilakukan oleh seorang eksekutif. Yaitu direksi, dalam anggaran, ini direktur utama dan jajarannya. Oke, baik. Artinya sebenarnya, kalau kita lihat langkah yang diambil oleh Prof. Ari Kucoro saat ini adalah memang langkah yang diambilnya sendiri dengan melihat kondisi yang terjadi saat ini. Seperti itu ya, Pak Nasir? Barangkali, nggak tahu ya, yang jelas itu pilihan dia ya. Mundur itu pilihan dia. Jadi, bukan melanggar dari peraturan dan perundangan-perundangan. Melanggar etikanya, nggak ada yang dilanggar etikanya yang mana. Oke, baik. Baik, Pak Nasir. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam last time. Pemirsa demikian, M. Nasir, Manage Tech Direct di periode 2014-2019.